Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel di warsaw vlog Oke guys hari ini aku mau bahas tentang usaha rental mobil jadi di video sebelumnya udah bahas tips untuk menjalankan usaha rental mobil yang dengan modal yang kecil lah guys nanti bisa ya di cek video berikutnya nanti gua kasih linknya di atas kias untuk like comment and subscribe biar gua lebih semangat bikin videonya jadi gue biar bisa sharing-sharing tentang usaha rental mobil ke kecilan guys Oke kalau sekarang gua mau share tentang resiko-resiko guys kalau kita usaha rental mobil agas resikonya apa aja sih karena kan setiap bisnis ada resikonya ya macam-macam lah sembako rental mobil dan lain-lain ya guys Oke kalau untuk rental mobil apa aja sih resikonya Oke resiko yang pertama itu itu resiko kehilangan ya guys udah pasti ya resiko kehilangan itu udah pasti mobil lu resikonya hilang karena apa ya orang nyewa mobil gitu kan orang nyewa mobil dan jaminannya itu pun cuma KTP dan lain-lain gitu kan itu pun kadang suka banyak pemaksuannya juga guys kemudian eh apa aja sih untuk menghindari resiko kehilangan itu meminimalisir ya guys mengecilkan resiko-resiko apa yang ada Oke untuk langkah-langkahnya itu kita harus memasang GPS di mobil kita memasang GPS jadi kita bisa ngetrack ya kendaraan kita disewa itu posisinya dimana ya cuma kalau gue pribadi ya untuk maling-maling sekarang dia pintar dia tahu dimana kita pasang GPSnya seperti itu ya jujur gua gua belum pasang GPSnya karena gua masih kecilan guys seperti itu jadi bener-bener gue cari customer orang yang bener gue kenal aja seperti itu kalau gue ragu-ragu enggak gue ambil Oke selain memasang GPS apalagi yang berikutnya yaitu verified customer jadi kita memverifikasi setiap customer ya atau orang-orang orang-orang yang mau nyewa mobil kita guys jadi kita pelajari kita screening kayak misalnya kita cek ATP nya simnya terus dari mana customer itu berasal gitu ya guys maksudnya dia itu dapat info kita dari mana gitu kan seperti itu jadi biar lebih kalau bisa kalau gua ya kalau gua biasanya kalau dari mulut ke mulut Oke gua yakin cuma kalau dari FB gua harus bener-bener kenal lu berteman sama siapa gitu kan dan lain-lain gua akan cross-check sampai detail guys ya karena resiko ya kita apa ya menyerahkan mobil yang harganya ratusan juta ke orang yang sama sekali belum kita kenal ya walaupun di lapangan juga ada orang-orang yang kita kenal juga cuma dia eh malah menipu kita banyak juga seperti itu jadi saudara siapa itu tergantung dari kitanya sih yang namanya usaha gitu kan seperti itu kemudian biar resiko kehilangan itu enggak ada atau mengurangi lah apalagi sih selain verified customer yang berikutnya yaitu persyaratan guys jadi kita pergetat persyaratan kita kayak gua pribadi Hai gua harus megang kakak aslinya dia kakak aslinya dia Hai KTP Hai gua harus pegang kakaknya dia kakak asli ya guys KTP Hai terus buat cek semuanya sesuai enggak nomor KTP nya terus nomor kakaknya jadi kita kan bisa ngepasin tuh nomor kakak nomor KTP seperti itu dan biasanya kalau orang yang enggak jujur atau niat enggak baik biasa dia langsung berhasil kakak saya enggak ada ini itu ini tuh gitu kalau misalnya dia enggak serius yaudah guys tinggalin aja ya rezeki mangga kemana Insya Allah ada pelanggan yang eh yang lain lagi seperti itu customer Oke tadi yang pertama guys resiko kehilangan kemudian resiko yang kedua yang berikutnya apa sih eh untuk di bisnis rental mobil resiko yang kedua yaitu resikonya kecelakaan guys ya resikonya kecelakaan si customer nabrak lah terus ke serempet lah macam-macam ya guys kalau gua sih Alhamdulillah selama ini gua udah main tiga tahun belum ada kecelakaan secara fatal ya kayak misalnya mobil nabrak mobil jegrek gitu enggak ya Alhamdulillah ya jadi abril langga kali cuman ini doang apa namanya eh si customer nabrak tembok gasrut nah itu eh itu resiko gue pernah cuma biasanya itu akan ditanggung sama si peminjam penyewa nah makanya kita harus ngomong juga di awal tapi sih dia tahu sih kalau dia punya rental mobil ini bisa kalau ada apa-apa dia harus tanggung jawab seperti itu ya Oke tadi resiko kecelakaan terus kita gimana sih buat meminimalkan supaya enggak terjadi resiko kecelakaan guys Oke yang langkahnya itu Hai cek rutin ya cek rutin kendaraan kita jadi kita cek rutin cek oli ya mesin kita dalam kondisi prima bang bang jangan sampai botak kemudian apa lagi kompresor AC harus dicek juga tuh guys tiap apa ya tiap tahun ya dicek kompresor AC karena kompresor AC nya ngadat yang udah mau muter dia akan berimbas ke tali ya kali namanya apa ya belt ya yang 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 di mesin itu guys itu ide putus lah itu barat-barat lagi gitu kan seperti itu jadi kita harus cek kondisi kendaraan ke secara rutin kemudian aki guys aki juga penting ya jadi kita harus ngecek aki kalau saran gua sih kita harus ganti aki setahun sekali guys berapa setahun sekali ya resikonya kalau mobil kita mobok di jalan di Derek sama mobil Derek biayanya lebih dari kita beli aki baru biayanya bisa 700 800 belum biaya-biaya yang lain lah kayak capek lah tenaga lah dan lain-lain ya guys itu jadi Hai untuk Hai menghindari resiko kecelakaan tadi kita harus buat kondisi mobil kita seprima mungkin sebaik mungkin cek rutin ya guys seperti itu kemudian apalagi sih Hai kemudian cek sim customer jadi kita harus ngecek simnya nih ini bener kan isimnya nih orang ini kematian dia mengembudi mobilnya bagus nggak seperti itu atau jangan sampai kita tanya kita harus tanya nih Pak ini yang bawa mobil siapa Pak konsernya Oh ya si mobil saya lihat dong si bapak gitu dilihat misalnya yang ada si meja dikasih guys tapi biasanya sih karena kalau gue pribadi karena gue biasanya dari teman-teman gue tahu siapa yang bawa ataupun kalau misalnya dibawa dia terpercaya ya seperti itu ya jadi guys resiko untuk rental mobil yaitu kita bergabung dengan asosiasi asosiasi rental mobil ya guys jadi kita banyak channel lah atau bergaul dengan teman-teman yang punya usaha yang sama rental mobil juga jadi kita bisa tahu informasinya modus-modus penipuannya seperti apa ya resiko yang yang keempat customer tidak membayar uang sewa guys jadi untuk yang keempat tuh customer tidak membayar uang sewa jadi caranya gimana guys untuk eh mensiasatinya caranya di customer harus bayar di muka guys jadi kalau bisa lu harus terapin Pak bayar duluan gitu kan jadi biar dia lalesan apalah ini itu duitnya habis di jalan lah buat jalan-jalan dan sebagai tua habis buat belanja lah seperti atau atau uang kehilangan lah yaitu buat menghindari aja usahakan bayar di muka misalnya dua hari berarti 800ribu lu minta ya Pak 800ribu Pak ini Pak di muka baru dibayar baru dibawa mobil kita seperti itu ya oke yang kelima resiko rental mobil itu ya resikonya nggak laku ya ya semua usaha itu resiko nggak laku nggak itu jasa itu produk terus solusinya gimana solusinya guys Hai seterusnya gimana solusinya itu kita harus rajin-rajin promo promosi ya promosi eh sekarang kan banyak ya medsos lebih gampang kita promosi via medsos terus terus eh WA terus kalau bisa sih kita bikin kartu nama kalau gue bikin kartu nama cuma belum sempet gua sebar sih jadi gua biasanya itu via WA si via WA atau gua bikin status jadi status gua tiap hari itu pasti isinya rental mobil semua ah temen-temen gua mungkin kalau lihat status gua isinya udah rental mobil usaha-usaha gua gitu terus kita iklan di Facebook Instagram Twitter ya semuanya lah kita coba promosiin jadi YouTube gua juga gua promosiin juga sih gua bikin ya video kecil-kecilan lah seperti itu guys jadi itu jadi kita harus rajin promosi Hai kenapa sempurna rajin promosi ya walaupun orang kadang-kadang orang ngeliat termos kita lihat iklan kita enggak harus langsung sewa guys biasa dia ngeliat Oh ngeliat dia akan dia sih enggak langsung sewa coba bisa akan teringat-ingat misalnya suatu saat dia butuh Oh iya kayaknya dia pernah lihat kayaknya gue pernah lihat iklannya dia dia rental mobil deh itu seperti jadi lu terus ngiklan aja walaupun orang ngeliat nggak langsung beli atau sorry nggak langsung untuk rental mobil tuh biasa dia akan mengingat iklan lu bahasa iklan lebih yaitu itu jangan rajin harus rajin promosi ya pantang menyerah udah lu promosi dari mulut ke mulut lu ngomong kalau ketemu temen lu lu kalau butuh rental mobil sama gua ya udah gitu aja sih Oke guys itu tadi lima resiko kita berbisnis rental mobil ya kalau gua masih sederhana masih kecilan bagi kalian yang suka dengan video gua kita share ya kita sharing di comment sharing di comment kemudian subscribe jangan lupa itu yang paling penting biar lebih semangat lagi guys Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati